Lompok Masa yang tergabung dalam Safe Sangye Island menggelar aksi damai di kantor pemerintah Kebupaten Kepulauan Sangye Rabu Pagi. Saat berorasi, Masa menyuruhkan pemerintah ikut bertindak mengusir PT Tambang Mas Sangye yang telah kalah secara hukum di Mahkamah Agung dan tidak lagi bisa beroperasi. Masa juga meminta pemerintah tidak ikut mengambil keuntungan dari aktivitas tambang ilegal lainnya yang diinisiasi orang kaya dan menghancurkan lingkungan di Sangye. Pihak Safe Sangye Island juga mengaku telah melaporkan semua pelanggaran aktivitas pertambangan Sangye ke Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM saat ini sudah tiba di Sangye untuk melakukan investigasi. Kita nyandak sirik, orang lain jadi kaya, silahkan, tapi jangan bunuh kami orang Sangye. Itu perjuangan kami dan kami tidak akan mundur. Bu, tadi juga disampaikan bahwa akan ada langkah selanjutnya yaitu melaporkan petugas-petugas yang dianggap membantu. Hari ini kami berterima kasih saya, Safe Sangye Island, melalui perjalanan panjang setelah memenangkan petugasan di Mahkamah Agung. Kami melaporkan ke Kemen Kepuluhukam dan ternyata Tuhan itu ada. Kedatangan masa disambut pemerintah daerah, menurut pemerintah apa yang menjadi aspirasi akan menjadi atensi pemerintah daerah menyampaikan ke pemerintah pusat sesuai kewenangan yang ada. Berkait dengan aspirasi masyarakat yang merupakan rakyat pemerintah 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 Sangye, ini tentu akan menjadi bahan referensi ataupun aspirasi yang perlu diberi atensi secara khusus kepada pemerintah pusat. Osai dari kantor Pemkab Sangye, Masa kemudian berjalan kaki menuju ke Polres Sangyeha. Di sini Masa meminta agar aparat kepolisian melaksanakan tugasnya dengan baik, tidak melindungi PTTMS ataupun pemilik peti lainnya yang merusak lingkungan. Masa menduga adanya keterlibatan aparat hukum dan sudah mengantungi bukti untuk dilaporkan. Meski begitu Masa tidak bertemu dengan Kapolres Sangyeha karena tidak berada di Mako Polres. Sementara itu menurut Masa, penggunaan cyanida untuk operasi tambang mulai masif dan berpotensi meracuni ikan di laut, serta mulai adanya kelangkaan semen dan solar karena diluga ditimpun untuk membantu operasional tambang.